Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali lagi di channel saya dan bertambah dari sekian lama kita tidak bertemu ya dan mungkin ini video pertama kalinya setelah sekian bulan nggak upload video lagi baiklah kali ini saya akan membahas video tentang pengoperasian keren yaitu ada keren XCMG dan itu alat yang saya operasikan tadi dioperasikan oleh teman ini lokasinya ada di Rik Pormindo ya BN03 tepatnya di petani petani daerah mana ya untuk teman-teman yang di sekitar Jawa mungkin kurang paham ya ini kita di wilayah Pertamina Hulu Rokan ini kita pengepuran sumur yang ketiga dan nanti kita akan ke keren saya akan jelasin bagaimana cara mudahnya untuk pengoperasian keren XCMG dan ini kapasitas 55 ton untuk sekarang pakai bom 19 karena memang area nya terbatas kita pakai bom 19 meter Oke teman-teman ikuti terus videonya ini keren kita ya XCMG 55 ton untuk di lokasi Rik ini tidak diperbolehkan menggunakan auxiliary ya jadi kita hanya pakai main blok aja di blok aja tidak ada blok auxiliary Oke baiklah teman-teman ini kita sudah ada di cabin ya cabin daripada keren XCMG kapasitas 55 ton atau tampilan kabinnya ya begini ya kita mulai dari PTO ya power take-off nah disini ada ini tulisan pilot ini kita on gun yang ada presur ya terlihat presurnya kalau dia sudah sudah on kalau kita matikan dia akan kembali pada posisi normal om semuanya ya kita on gun ini sudah sudah on ini untuk main win seleri main win ini ya kalau bahasa pasarannya untuk blok-blok besarnya ini untuk loping untuk bom ya kita on kan dan ini untuk main speednya untuk kecepatan mau slow atau cepat kita buat ya posisi on Oke kalau ini untuk rival ini untuk auxiliary namun kita di lokasi ini tidak diperbolehkan menggunakan auxiliary jadi di posisinya off dan di selenoid di kontrol atau palapnya juga sudah di sudah di ofkan sudah dimatiin ini untuk instalasi misalkan kita mau potong bom atau keren ini mau naikin ke dolly ini kita harus hidupkan untuk supaya bisa respon oke sekarang untuk monitor ini tadi di set bomnya 34 ya sekarang kita normalkan sesuai pada aktualnya dia 19 meter maksimal maksimalnya 14 ton 500 aktualnya kita belum ada angkat beban hanya itu blok saja yang 0,5 dan radiusnya 90 9,9 meter untuk tegrinya 62 poin 7 derajat Hai top di sebelah sini ada elektron stop ini kita tinggal tekan maka engine akan stopnya mati nah ini untuk radiator ini untuk PTO ya PTO2 jadi dia ini fungsinya itu eh mengganti PTO misalkan kita traveling misalkan kita traveling supaya kita enggak injak-injak gas PTO ini kita hidupin nah ini gasnya jadi kaki kita bisa tepat berada di track dan tangan kita berada di handle swing dan boom nah ini untuk sebelah sini untuk sebelah kanan ini kalau dia kedepan ini lower lower sling ya turun kalau dia kita tarik naik ya ini turun ya kalau kita tarik ke belakang ini up naik ya dan kalau ke samping kanan dan sepanjang samping kiri samping kanan ini bom down bom turun ya lihat pergerakan bomnya ya turun dan di monitor juga itu kelihatan ya kelihatan ya kelihatan kelihatannya semakin turun angelnya nah ini 56 55 54 jadi kalau kita channel ini kita tarik ke kiri dia up ya naik ini 55 56 57 dan radiusnya juga semakin dekat oke jadi untuk handle kanan XMG 55 ini controller ya handle kanan itu kalau ke depan lower sling lower sling lower sling lower sling ya main wind blok besar kalau ke depan itu turun ke belakang tarik dia naik ke samping kanan itu bom down samping kiri itu bom up oke untuk handle sebelah kiri ini swing kalau dia ke kiri swing kiri nah swing kiri ya kelihatan ya bergerakannya swing kiri nah untuk ke kanan nah posisinya kiri ya handle kiri kalau kiri kita arahkan ke kiri dia kiri swing kanan ya kanan dan untuk ke depan ini untuk ke depan ini untuk auxiliary di sini untuk ke depan ini untuk ke depan ini untuk ke depan itu turun ke belakang naik nah disini tadi ada break full ya ini switch untuk berkul dan ini break ini berkul-kul dan ini untuk traveling tracknya ini main ini untuk traffic app 12 sekarang kalau kita traveling nah meskipun kabin ini menghadap ke sana ke depan tetapi kalau motor track kita ada di depan kita tetap tarik ini ke belakang ya oke bisa dilihat ya pergerakan yang smooth ya oke untuk mundur kita dorong oke jadi sering juga ada teman-teman bertanya setting komputer ya nah ini nah ini sekarang kemisalkan kita tambah boom kita sudah install bomnya misalkan tambah 6 meter seperti ini 19 tambah 6 ya tinggal kita set main bom kita tambahkan berapa meter enam meter ya tapi kita pilih ini ada pilihannya nah 25 tinggal tekan oke yang ini oke bukan ininya yang ditekan ya teman-teman mungkin kalau monitor teman-teman itu layak sentuh bisa top screen ya tapi ini masih ada tombolnya disini oke nah ya 25 nah tadi kenapa di set oleh teman-teman dia panjangnya 34 tadi ini di operasikan oleh teman-teman karena di eh di bom 19 meter di bom 19 meter kita limit angelnya limit dekrinya itu sedikit teman-teman padahal kita angkatan kita beban yang mau ditangkat tuh nggak nggak ada yang begitu berat ya untuk sekarang jadi teman-teman itu set 34 memang monitor rada error tapi sudutnya ini kalau dia di 34 panjang bom 34 dia 42 derajat dia sudah limit jadi kita nggak bisa bumbun lagi nggak bisa upslink lagi jadi makanya disetting oleh teman 34 meter bomnya jadi dia bisa digunakan sampai 30 dalam arti kita bisa memperpanjang radius untuk mengambil material yang mau kita angkat gitu namun itu karena material yang mau kita angkat itu juga tidak begitu berat ya tidak melebihi kapasitas keren pula kapasitas pada radius dan panjang bomnya gitu teman-teman ya jadi untuk disini ada kompol ini untuk AC ya pendingin AC nah ini teman-teman untuk pemanas kalau suhu terlalu dingin di malam hari mungkin lembur kan ini untuk memanaskan ini engine stop ya Nah ini untuk kita red track track ini untuk membuka tutup track ini posisi normal ini untuk XMG untuk waterpass nya melihat kelevelannya kabin kita disini ada waterpass ya nah disini ada untuk switch lampu wiper rotary ada kipas juga ini nah ini kipasnya ya lampu rotary ini wiper lampu belakang Rampu depan ini untuk lampu switch switch ini supaya menyala semua di kondisi malam Hari ya EN Hutchin baik itu aja Penjelasan dari saya untuk cara mudah pengoperasian kran crawler crawler kran XCMG bad in China XCMG kapasitas 55 ton dan untuk locatnya sendiri ini ada ya teman teman bisa teman teman lihat ini tabel locat ini panjang bom berapa radius berapa kita bisa melihat aktual loadnya berapa kapasitasnya berapa bukan hanya melihat dari pada kita monitor ya kita juga harus bisa melihat manualnya jika monitor ini nanti mati ya kita menggunakan ini dan kita feeling radius kita berapa meter bom kita pakai berapa meter kapasitasnya berapa gitu ditambah 10% daripada keseluruhan beban yang mau kita angkat nah berapa dapatnya kita di locat begitu untuk menentukan radius berapa kita akan mengangkat beban ini itu aja teman teman untuk informasi atau lebih pembahasan kita kali ini sekian dan terima kasih dukung channel ini dengan subscribe like videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati